Halo semuanya, saya Liana Seftiani, saya dari pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan menjelasan mengenai materi bakteri. Seperti yang kita tahu, ilmu yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Bakteri diambil dari bahasa latin yaitu bacterium, yang artinya, suatu organisme yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas dibandingkan dengan organisme lainnya. Dahulu, bakteri masuk ke dalam Kingdom Monera, tetapi berkat Carl Wills, ia membagi Kingdom Monera menjadi dua kelompok yaitu Archaea Bakteria dan Eubacteria. Alasan Carl Wills membagi Kingdom Monera menjadi dua karena ada banyak perbedaan genetik antara dua kelompok ini. Berikut disajikan perbedaan pada ciri-ciri Archaea Bakteria dan Eubacteria. Pasti diantara kita bertanya-tanya mengenai penemuan bakteri. Bakteri pertama kali diamati pada tahun 1676 oleh mikroskopi Belanda yang bernama Antoni van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop sendiri dengan satu lensa. Ia menyebutkan bakteri ini sebagai Animal Kulse, yang berarti hewan kecil. Di tahun 1828, Christian Gottfried memperkenalkan kata bakteri yang berarti tongkat, karena bakteri adalah genus yang terdiri dari sekelompok bakteri dalam bentuk tongkat. Apa itu Archaea Bakteria? Kata ini berasal dari bahasa Yunani Archaio, yang artinya adalah kuno. Jadi, Archaea Bakteria merupakan sel bakteri yang bersifat primitif dan beberapa sistem metabolisme maupun proses fisiologis yang terjadi di dalam selnya lebih serupa dengan organisme eukaryotik. Archaea Bakteria memiliki karakteristik sebagai berikut. Berukuran mikroskopis, 0,1-5 mikron, bersifat kosmopolitan atau dapat hidup di alam bebas, uniseluler, bentuknya bervariasi, memiliki kemampuan menggandakan diri dengan cepat, sebagian berkoloni namun ada juga yang soliter, tidak memiliki memberan inti, reproduksinya dengan pembelahan binar, membentuk tunas atau fragmentasi. Bersifat anaerob, proses transkripsi dan translasi yang lebih mirip protista, habitat atau tempat hidupnya di lingkungan yang ekstrim, hidup bebas, dan asam menukleatnya berupa RNA. Archaea Bakteria terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar, dibagi menjadi lima, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel tersusun atas mukopolis akarida dan peptidoklikan dan terdiri dari polimer besar. Yang kedua ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelimuti dinding sel yang tersusun atas polis akarida dan air, serta memiliki fungsi membantu bakteri melekat ke permukaan. Ketiga, memberan plasma. Memberan plasma tersusun dari fosfolipid dan protein yang memiliki fungsi mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya, serta berperan dalam proses pembentukan mesosom. Keempat ada flagela. Flagela merupakan alat gerak bakteri. Lima, pilih. Pilih adalah alat lekat dengan organisme lain. Untuk struktur dalam, dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma tersusun dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, dan ion anorganik. Kedua, ada nukleoid. Nukleoid memiliki fungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik. Ketiga, ada ribosom. Ribosom tersusun dari RNA dan protein yang memiliki fungsi untuk mensintesis protein. Lalu yang terakhir ada plasmid, yaitu DNA melingkar yang membawa gen tertentu dan plasmid terdapat di sitoplasma. Berdasarkan tempat hidupnya, jenis-jenis arkae bakteria dibagi menjadi tiga. Pertama, ada halophilic. Halophilic merupakan bakteri yang mampu bertahan hidup dalam lingkungan berkadar tinggi. Lalu kedua, ada metanogen, yaitu bakteri yang mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang memiliki kadar metana yang tinggi. Terakhir, ada termoasidophilic, yaitu bakteri yang mampu bertahan hidup dalam lingkungan bersuhu tinggi dan tingkat keasaman yang tinggi. Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu EU yang artinya sejati, sedangkan bakteria yang berarti bakteri. Maka disimpulkan, Eubacteria adalah organisme bersel satu atau dikenal dengan istilah uniseluler, tidak mempunyai memberan inti sel, dan sebagian besar tidak memiliki klorofil. Eubacteria memiliki karakteristik sebagai berikut. Eubacteria merupakan organisme prokaryotik atau tidak memiliki memberan inti sel, umumnya tidak memiliki klorofil, hidup bebas maupun parasit, memiliki peptidoklikan dan mukopolisakarida, memiliki ukuran tubuh serta bentuk tubuh yang bervariasi. Struktur pada rekae bakteria dan Eubacteria hampir memiliki kesamaan, tetapi pada Eubacteria terdapat mesosom, yaitu penonjolan dari memberan sel ke arah dalam yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi pada bakteri. Eubacteria memiliki beragam bentuk sel. Pertama, kokus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat. Kedua, basilus, yaitu bakteri yang berbentuk batang. Dan yang terakhir, ada bakteri yang berbentuk spiral. Jenis-jenis Eubacteria berdasarkan cara memperoleh makanan dibagi menjadi dua. Pertama, bakteri heterotroph. Bakteri heterotroph adalah bakteri yang makanannya berupa senyawa organik dari organisme lain. Bakteri heterotroph terbagi menjadi bakteri saprofit dan bakteri parasit. Kedua, bakteri autotroph. Bakteri autotroph adalah bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri. Bakteri autotroph dibedakan dalam dua kelompok berdasarkan asal energi untuk mensintesis makanannya, yaitu bakteri fotoautotroph dan bakteri kemoautotroph. Berdasarkan cara memperoleh oksigen, Eubacteria dibagi menjadi dua. Pertama, bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Yang kedua, ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk memperoleh energinya. Energi diperoleh dari proses perlombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen yang disebut fermentasi. Bakteri anaerob dibedakan menjadi anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Eubacteria berdasarkan lapisan peptidoklikan dinding sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri gram positif warna ungu di mana lapisan peptidoklikan dinding selnya tebal. Kedua, bakteri gram negatif warna merah muda di mana lapisan peptidoklikan dinding selnya tipis. Jenis-jenis Eubacteria berdasarkan letak flagel atau alat geraknya dibagi menjadi lima. Pertama, atrik, yaitu tidak berflagel. Kedua, monorik, memiliki satu flagel di ujungnya. Ketiga, amfitrik, memiliki satu atau lebih flagel di kedua ujungnya. Keempat, lovotrik, memiliki sejumlah flagel di salah satu ujungnya. Kelima, peritrik, yaitu memiliki flagel di seluruh permukaan tubuhnya. Reproduksi Eubacteria terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Untuk reproduksi seksual dibagi menjadi tiga, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Untuk reproduksi aseksual, yaitu reproduksi pembelahan binar. Reproduksi aseksual pada Eubacteria, yaitu pembelahan binar. Pembelahan binar pada bakteri merupakan proses reproduksi aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan binar diantaranya, DNA akan bereplikasi menjadi dua bagian DNA yang memiliki sifat yang sama. Lalu, terjadi pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk dua bagian sel baru yang memiliki sifat yang identik. Reproduksi seksual pada Eubacteria dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konjugasi. Konjugasi merupakan proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung dengan pendonor maupun resipien. Genetik F plus pada sel pendonor memiliki plasmid yang akan ditransfer kepada sel resipien melalui F pilus. Genetik sel resipien yang tidak memiliki plasmid disebut F minus. Langkah pertama dalam konjugasi adalah kontak langsung antara sel pendonor dengan sel resipien, lalu F pilus pada sel pendonor akan mengenai dan mengikat pada titik reseptor dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid, lalu untai yang tersebut ditransfer ke sel resipien dan membentuk plasmid baru. Selanjutnya, reproduksi seksual pada EU bakteria yang kedua adalah transduksi. Transduksi adalah proses pemindahan materi genetik yang terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteri ovak yang menginfeksikannya. Transduksi terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan fase lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur pada sel bakteri dengan membentuk provak dan ikut bereplikasi dengan DNA bakteri. Reproduksi seksual pada EU bakteria yang terakhir adalah transformasi. Transformasi merupakan pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan. Berikut, saya sajikan peran bakteri menguntungkan dan merugikan serta contohnya. Terima kasih telah menonton!